selamat menikmati 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 Yang ketiga, lambungkan bola tepat saat jatuh ke tengah tangan sambil mengayunkannya. Berikutnya, yang keterakhir adalah passing atas. Gerakan passing atas merupakan gerakan memoper bola dari atas. Yang pertama, sikap berdiri siap. Yang kedua, badan condong ke depan dengan membuka kedua kaki selebar bahu dan lutut sedikit ditekuk. Yang ketiga, kedua tangan ke atas dengan siku ditekuk atau posisi siap untuk passing atas. Yang keempat, lambungkan bola tepat saat jatuh ke tengah tangan sambil mengayunkannya. Nah, itu tadi teman-teman, beberapa gerakan dasar dalam permainan bola poli. Berikutnya, untuk mengetahui informasi apa saja yang telah kita pelajari tadi, yuk kita sama-sama ulang kembali. Kira-kira, ada berapa gerakan dasar dalam permainan bola poli tadi yang kita pelajari? Ya, tepat sekali teman-teman. Ada dua, diantaranya gerakan servis dan gerakan passing bola. Lalu, gerakan servis terbagi menjadi berapa ya? Ya, tepat. Gerakan servis terbagi menjadi dua, diantaranya servis bawah dan juga servis atas. Kemudian, untuk gerakan passing juga terbagi menjadi dua, teman-teman. Diantaranya, yakni passing bawah dan juga passing atas. Dengan beberapa urutan yang telah kita pelajari tadi. Alhamdulillah, usai sudah pembahasan materi kita pada kali ini. Semoga, apa yang telah Pak Asmi sampaikan bisa bermanfaat dan juga dapat teman-teman terapkan nantinya. Baik, itu saja dari Pak Asmi. Kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.